Menara Merah Putih sepanjang 90 meter terbentang di Tugu Pal Putih, Yogyakarta pada Minggu 19 Juni 2022. Aksi ini dilakukan oleh Organisasi Masa Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu atau PNIB sebagai upaya menumbuhkan jiwa nasionalisme dan memupuk persatuan dan kesatuan NKRI. PNIB mengajak komponen masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, serta status sosial untuk bersama-sama membentangkan bendera merah putih di Tugu, Yogyakarta. Tempat ini merupakan salah satu titik keramaian serta menjadi ikon Jogja sebagai pusat budaya dan kota yang menjunjung toleransi. Yang putih nggak usah, dari tengah. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan kebangsaanku, bangsa dan kebangsaanku, bangsa dan kebangsaanku. Dalam aksi tersebut, PNIB menolak paham jilafah yang menilai merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka menyuruhkan agar masyarakat Indonesia untuk menjaga bangsa, membela negara, melestarikan Pancasila, serta merawat tradisi budaya Nusantara. Masyarakat letapi cinta kasih yang universal, dengan harapan akan terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, bermartabat, dan bergiman. Gerakan-gerakan jilafah yang selama ini bergerak sangat masif, maka kita harus membuat gerakan yang serupa, gerakan yang harus kita juga harus gerakan yang masif untuk menolak mereka. Jadi, kita PNIBDIY mengajak komunitas-komunitas yang lain, komunitas nasionalis, untuk satu barisan menolak jilafah, khususnya di DIY, pada umumnya di NKRI. Tidak ada ideologi selain ideologi Pancasila, tidak ada bendera lain selain bendera merah putih di Indonesia. Maka kami menyatakan menolak jilafah di bumi Indonesia. Dengan salah satu caranya dengan membentangkan bendera merah putih ini, Pada pagi hari ini, mengajak semua komunitas nasionalis untuk menyatukan barisan melawan jilafah di Yogyakarta, khususnya Indonesia pada umumnya. Dan sekarang ini kita juga di beberapa kota, kita juga melaksanakan aksi yang serupa. Mendukung acara yang disengarakan oleh kawan-kawan PNIB ini, di dalam rangka bersama menguatkan untuk menjaga Pancasila satu-satunya ideologi bangsa. Bersama mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pancasila dan menolak siapapun juga yang mencoba, menginginkan, merubah ideologi bangsa. Kita tentu berharap semua elemen masyarakat akan terus dalam satu rampak barisan untuk Indonesia Raya dan berharap kepada mereka yang berwenang, aparat yang berwenang bersikap tegas, bersikap tegas terhadap mereka yang sengaja mempromosikan ideologi selain Pancasila untuk Republik ini. Aksi memenangkan bendera tersebut juga akan dilakukan di kota-kota lain seperti Magelang, Jombang, Kediri, Malang, dan Surabaya. Kediri, Malang, dan Surabaya. Kediri, Malang, dan Surabaya. Terima kasih. Terima kasih.